Aldi Maulana, seorang bocah berusia 8 tahun, sempat hilang selama 4 bulan dan kini kembali ke tengah keluarganya. Saat menghilang, Aldi harus berjualan air mineral dan pisang agar bisa bertahan hidup. Aldi dikabarkan menghilang selama 4 bulan karena dibawa pergi Helmy, pria yang sudah berusia di 85 tahun. Namun beruntung, Aldi kini sudah ditemukan dan kembali berkumpul dengan keluarga. Berdasarkan informasi, Aldi ditemukan di daerah Pekanbaru, Riau. Ia mengaku di Riau, ia tinggal menumpang di rumah warga yang merasa iba. Sementara Helmy, sang penculik pergi entah kemana. Sementara untuk makan, Aldi harus mencari dan berjuang sendirian. Aldi berjualan air mineral dan pisang. Keuntungan yang didapat digunakan untuk biaya makan. Kangen gak sama ibu, sama bapak, sama adik-adiknya? Di sana kemarin ngapain aja? Dagang. Dagang apa itu? Dagang pisang. Dagang pisang, sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri aja ya. Sekarang sudah bisa pulang, sudah merasa senang, bisa kumpul ya adik ya. Selain dagang pisang, apa diberikan apanya? Aguah. Aguah. Duitnya itu apa? Sekalian dagang sama Aldi buat apa duitnya? Buat makan. Buat makan, ya. Mendengarkan cerita Aldi, isak harus sang ibu pecah. Menurutnya selama anaknya hilang, ia seringkali jatuh dan tidak sadarkan diri. Hari-harinya pun diisi dengan tangisan karena mengingat sang buah hati. Sementara pihak kepolisian masih mendalami kasus ini, saat ini terduga pelaku masuk dalam daftar pencarian orang. Persangkutan itu kita indikasikan inisialnya H. Namun, artinya sampai dengan saat ini keberadaan H tersebut belum bisa kita dapat diatau kita temukan. Untuk status H ini sih seperti apa? Untuk sementara ini, H ini masuk di dalam daftar DB. Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak? Untuk sementara ini, yang bersangkutan artinya belum kita tetapkan sebagai tersangka, namun bisa kita indikasikan ke arah situ. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam FN di Metro TV Lampung. Terima kasih telah menonton!